Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP Assalamualaikum semuanya Aku mau bikin pajangan yang kekinian Yang pasti harganya murah dan tetap lucu Di video kali ini, aku mau membuat hiasan atau pajangan untuk di ruang tamu Nah hiasannya seperti di atas klinis Nah seperti ini, ya oke Nama hiasannya itu Pelajangan pelajaran Nah pokoknya ini aku terinspirasi dari ini Tapi aku buatnya sesuai sama barang-barang yang ada di wajah Kenasaran gimana cara bingungnya? Yuk nonton terus video ini sampai habis Tutorial membuat pajangan tulisan home Bahan-bahannya dibutuhkan Kain planel Kardus tebal Tali Alat-alat yang dibutuhkan Yuk langsung ke cara membuatnya Nah kita tulis dulu hurufnya Dengan cara membuat garis lurus dulu Jadi ini biar hurufnya sama besarnya Maksudnya Nggak ada huruf yang lebih besar atau huruf yang lebih kecil Jadi semuanya hurufnya Ukurannya sama Cara lain Kalian bisa Nge-print dulu Lalu digunting Dan Diciplak di Kardusnya Lalu kita potong-potong hurufnya Sesuai dengan polanya Supaya lebih tebal Kita bikin Huruf ini Satu lagi Kita cetak lagi Kita cetak lagi pakai huruf yang udah ada Maksudnya Selanjutnya Selanjutnya Kita gunting lagi Kalau semua hurufnya sudah terpotong Selanjutnya Kita tempel Menjadi satu Kita bisa menggunting bagian yang kira-kira kurang rapi ya Jadi supaya terlihat Terlihat lebih rapi Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan melapisi huruf kardus ini Dengan menggunakan kain panel Kita cetak dulu hurufnya Di kain panel Caranya seperti yang tadi Caranya seperti yang tadi ya Kita tempelkan Kita tempelkan kain panelnya di atas kardus Setelah Setelah bagian depan dilapisi kain flanel Bagian belakangnya Bagian belakangnya juga kita lepasin kain flanel Caranya masih sama kayak yang tadi Digunting lalu ditempelkan di bagian belakangnya Setelah depan dan belakang sudah dilapisi kain flanel Selanjutnya kita akan memberikan kain flanel juga di samping-sampingnya Ini dihubungi way sampai semuanya ketutup Kita bisa kunting di samping-sampingnya yang masih jerawul-jerawul Apa ya jerawul-jerawul ini? Ya yang masih berserabut gitu loh Panjang pendek gitu Sudah jadi semuanya Ya satu bahan lagi yang kelupaan ini adalah loyang bekas Yang bentuknya kecil ya Nah ini kita lapisi pakai tali Di uwar-uwar aja Dililit maksudnya dililit sampai semuanya tertutupi gitu Nah kalau udah semuanya gini Yang bagian atas ini Nanti akan aku tutup pakai kain flanel Jadi kita cetak dulu Berbentuk lingkaran Kita kunting Lalu kita tempelkan untuk menutupi bagian atasnya Jadi ini tak balik ya Yang atas itu yang hijau Jadi pantat loyang ini tak kurpin ya Terus atasnya tak tempelin huruf-hurufnya ini Nah udah jadi semuanya nih Siap dipajang Nah kita taruh disini Nah akhirnya ada hiasannya juga Setelah sekian lama pengen hiasan ini Aduh enggak ada hiasan ini Oh iya Kalau yang ini Ini aku juga bikin sendiri Tapi ini lihat di Belajar makam Nah disitu ada banyak banget Tutorial-tutorial buat pembuatan makam Buat pemula Dan salah satunya aku bikin yang ini Ada juga yang bentuknya kartus Gimana gampang kan bikinnya Selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di videoku selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax